Ya wakil banyak ya ya Allah Ya Allah Hai, kembali lagi dengan saya Bang JT Oke, kali ini saya upload mengenai banjir Madiun ya Dimana di dalamnya terdapat aksi heroik dari pengguna jalan tol yang melihat banjir Di tepi jalan tol, di persawahan itu dan desa, kebetulan dia merekam Kemudian melihat ada orang berusaha menyelamatkan diri, korban Ada yang bergantung di dekat pagar, ada yang di pohon Mari kita lihat videonya Setelah selesai jangan di stop dulu karena saya akan bahas video tersebut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih lewatnya ya Allah lewatnya mana ya medunasi ya Allah ya Allah ya Allah ya lewatnya pihak ya anaknya anaknya sih yang penting jeruk loh ya ya Allah ya kamu bisa berenang ya ya turun aja ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Naya Naya disini aja ya Allah 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 Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Selamat kalah mereka! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Selamatkanlah mereka Ya Allah 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 ya ibu esek papinya enak ular ibu esek ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Uuuuh 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 Eh, ini dingin Uuuuh Jika boleh Uuuuh 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 kemudian meskipun bisa berenang, kalau di situ adalah tanah terlumpur hati-hati tidak ada di bawah pastinya gembur sekali karena itu tanah khawatirnya tidak bisa mendorong ke atas, kalau pantulan, kalau dia tenggelam karena harus menyelamatkan banyak orang itu pesan saya bahwa sediakan selalu alat-alat survival di tas anda, di mobil anda, dalam keadaan darurat yang sebelumnya mungkin tidak pernah diterpikir untuk kita saya sendiri bawa tambang, bawa tali, ngapain sih bawa ginian gitu kata istri itu berguna, jelaskan jadi persiapkanlah alat-alat di dalam mobil anda dalam perjalanan misalnya alat pemotong tadi atau multitools yang bisa dibawa dengan lainnya kalau kita menggunakan yang tajam misalnya seperti kapak, kukuri dan segala macam itu kita kena undang-undang ya karena dilarang ya undang-undang kita undang-undang hukum tidak boleh membawa senjata tajam jadi kita cukup menggunakan tang potong segala macam tadi dan juga grassbreaker kalau misalnya ada, ini lain topik ya tapi yang biasa tidak dibawa orang adalah alat puncah kaca oke, itulah sedikit saran dari saya persiapkan diri anda dalam keadaan yang tidak terduga toolsnya siap, maka kejadian akan menjadi lebih mudah jangan lupa bawa P3K di mobil anda baik, ditunggu saran dan kritiknya bagaimana opini anda menurut pandangan anda mengenai kejadian tersebut apa saja yang harus kita lakukan kalau saya, saya langsung mencari tools yang ada dan meloncat di situ kita doakan kepada keluarga yang menolong tersebut semoga diberikan kesehatan panjang umur dan kemuliaan di dunia maupun akhirat amin kita doakan kepada korban banjir segera pulih dari trauma dan juga kembalikan lagi kesehatannya harta yang hilang diganti dengan yang lebih baik terima kasih banyak silahkan like jika anda suka video ini dislike kalau tidak suka atau share share yang banyak supaya orang bisa mengetahui hal-hal yang bisa terjadi yang kita duga juga bagaimana penanganannya plus bagaimana kita menjikapinya sampai disini sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih